Esports Star Indonesia Season 2 setiap Jum'at jam setengah tujuh malam di UCTV. Terima kasih. 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 Ya Allah, lindungilah Ibu. Semoga gak terjadi hal yang buruk sama Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ucup deh gak bisa konsentrasi. Ucup kepikiran sama Ibu. Terima kasih. Permainan Ucup gak seperti tadi. Sepertinya dia mulai kehilangan fokus gara-gara masalah ibunya. Ucup. 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 Lu lagi di lapangan Cuk, lupakan yang lain Cuk. Akurasi, power, fokus. Ayo Cuk, ayo Cuk, lu bisa Cuk. Lino. Lu mau kemana? Gue mau izin pulang duluan. Kok ngomong lu gugup gitu? Bukan lu juga pucet nggak kayak biasanya? Iya, gapapa dong. Gue kan pengen izin pulang duluan. Kenapa jadi lu yang ribet sih? Udah. Bentar, bentar, bentar. Apa ini ada hubungannya sama dapur tuna sakti yang kebakaran? Apaan sih lu? Garing tau nggak? Ngomongan lu nggak jelas. Apa jangan-jangan? Lu nekat ke dapur tuna sakti pas anak-anak bineker raya nggak dapet makanan. Dev, sumpah. Gue nggak berniat buat ngebakar tuh dapur, sumpah. Berarti lu tadi sempat ke dapur? Ya udah lah. Kenapa jadi lu yang interokasi gua sih? Ibet tau nggak lu? Cun. Lu denger kan? Itu anak berdua ngomongin soal kebakaran di dapur? Ya denger lah. Jelas banget mah. Jangan-jangan. Bener kalau Nino itu penyebab kebakaran. Awas ya kalian bertiga. Jangan sampai ada yang nyebut-nyebut nama saya di depan pebagas. Karena emang jelas saya nggak salah kan? Bagaimana kondisi sama peguai dapur setelah kebakaran? Apa yang terluka? Semuanya baik-baik aja kok pak. Cuman saya aja yang terjatuh. Alhamdulillah pak. Semuanya selamat. Syukurlah kalau begitu. Saya sudah memeriksa semua titik kebakaran. Dan sekarang saya ingin tahu bagaimana kronologisnya dapur itu bisa kebakaran. Ini kenapa sesuai pada dia? Enggak ada yang bisa jelasin ke saya? Butika? Iya pak. Sebenarnya saya nggak mau ngomong apa-apa sama Pak Bagas. Cuman karena Pak Bagas minta penjelasan. Baik pak saya akan jelaskan. Ya silahkan jelaskan. Jadi semua kejadian ini karena Kelelayan Kelelayan Cicip pak! Benar begitu, Bu Cici? Bu Cici, saya tanya sekali lagi. Apa benar penyebab kebakaran dapur adalah Bu Cici? Bukan, Pak. Jadi tadi itu... Setengah jaman lagi deh biar dagingnya empuk. Bu Cici, saya minta tolong dong. Bisa nggak? Aduh, saya tak masak. Sebentar aja, Teh. Teh Cici, tolong antar rinta saya yang ketinggalan di meja dapur. Saya nggak bisa masuk lagi nih, karena udah ditungguin sama ojek online. Oh gitu, tapi gimana ya? Di sini tuh nggak ada siapa-siapa, Nin. Ya kan, apa saya bilang? Emang begitu orang nyanyi, berimbang. Bentar, ini ada Ceptika. Bentar, ntar lagi saya sampai ke sana. Iya, 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 iya. Oke, punten. Saya titip kompornya, saya lagi ngegodok daging. Soalnya menganterin tas dan di depan sebentar. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Oh, iya, uh. Eh, eh. Oh iya, udah nyampe. Iya, bentar-bentar. Makasih banyak loh. Haa, haa, haa. Cici. Eh, mohon maaf, Pak Bagas. Sebelum kejadian kebakaran, saya sempat lihat Butika lagi teleponan. Ini kenapa sih? Kenapa kalian semua jadi nyalain saya? Siapa yang nyalain Ceptika? Saya menceritakan yang sebenarnya. Kalian semua kan tahu, saya ini paling tidak suka atas kelalaian atau keteledoran. Apalagi ini menyangkut nyawa orang banyak. Jadi mulai saat ini, saya minta ke kalian semua, setiap saat harus ada yang stand by di dapur. Walaupun cuma satu orang. Tidak ada yang boleh meninggalkan tempat itu. Jelas kalian semua? Jelas, Pak. Dan saya nggak mau dengar lagi ya. Kejadian seperti ini terulang lagi. Baik, Pak. Chandra. Ya, Pak. Anak-anak Bindikaria sudah makan semua? Sudah, Pak. Untuk makan mereka terpaksa kita membeli nasi bungkus. Yasaku-anak BIN adulang. Rentri simet. Kira-anak . Susu sendiri . Kira-anak Bindak, Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton